Pemohonan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang MD3 memperbaiki permohonannya pada Rabu Siang. Pada persidangan sebelumnya, berdasarkan asiat Hakim Konstitusi Sortoyo agar menambahkan pernyataan secara lengkap dalam Petitum. Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya memaparkan botol memperbaiki Petitum permohonan. Pemohon menilai alasan pemanggilan paksa bertentangan dengan peranan fungsi DPR. Langkah hukum yang diambil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan berpotensi memungkam suara rakyat serta aturan tentang hak imunitas anggota DPR inkonstitusional.